Pak, pak, kita sedang mengalami krisis yang cukup fatal, pak Hah? Krisis apa? Kok bisa sampai fatal gitu? Ya, kita sih mengalami ekonomi dan sumber daya alam yang sekarat, pak What the fuck? Gawat banget itu, boy Iya, pak, terus gimana ini cara mengatasinya? Hmm, minta bantu Uni Eropa kali Siapa tau kan mereka mau nolong kita? Lah, pak, Uni Eropa itu kan organisasi kerjasama di Eropa Jadi ya cuma ngirim batul seberapa ke kita? Hmm, mungkin kita bisa jajah negara bekas kekaisaran beritanya dulu Kan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam mereka Hmm, ya juga sih Tapi enakan jajah siapa ya? Oh, gimana kalau kita jajah India? Pakistan, Bangladesh, Myanmar, dan juga Bhutan Itu kan bagus dalam hal sumber daya mereka itu Eh, enak kali lu ngomong, gak usah jajah mereka Lah, kenapa, pak? Kan mulai mereka luas gitu kan? Nah, berarti sumber daya alam mereka juga banyak, pak, disitu melimpah Karena ya cukup panas sih dan nanti takutnya anggota BRICS nyerang kita Kan India adalah anggota BRICS plus lagi Pakistan, Bangladesh, India, dan Myanmar, dan juga Bhutan udah terpisah Jadi macam mana mau kita jajah mereka semua? Ya juga Oh, bagaimana kalau Kanada? Dia kan negara terbesar kedua setelah Rusia dan lumayan lah sumber daya alam mereka Karena saking luasnya negara mereka Hmm, emang bagus sih Tapi kita kan anggota NATO dan juga Kanada dia juga anggota NATO Kalau kita jajah Kanada atau nyerang Kanada Ntar kita dikit dari NATO atau bisa-bisanya kita diserang Amerika Hadeh, benar juga Gimana kalau Amerika Serikat kita jajah? Wait, lu bego ya? Kita gak boleh menjajah Amerika Serikat Lah, 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 kenapa, pak? Lu gak boleh? Hadeh, emang lu gak ingat kita pernah kalah revolusi Amerika? Dan sekarang kalau kita mau jajah Amerika Mustahil banget Militernya Amerika aja udah se-apa tuh Mau hampir bisa ngasih bumi karena kekuatannya Eh, iya, iya, gue lupa Kalau yang gue sebutin tadi itu gak boleh dijajah Jadinya kita jajah siapa dong? Nah, gimana kalau kita jajah Malaysia? Lah, pak, kok kita jajah Malaysia sih? Apa untungnya? Boleh diajak kecil Karena walaupun wilayahnya Malaysia sangat kecil Tapi rempah-rempahnya yang sangat berlimpah Bisa membuat ekonomi kita membaik Ehm, betul juga Tapi yang jadi masalahnya adalah Ada salah satu negara atau kontribol yang melindungi Malaysia Emangnya siapa? Ya, iya, Indonesia lah Kan dia tetangga Malaysia yang paling dekat Halah, Indonesia doang Ntar kalau dia nyerang kita Tinggal kita serang aja dia Pak, lu gak takut dengan Indonesia? Dia kan negara terkuat nomor satu di Asia Tenggara Jangan main-main lah Tidak usah terlalu ragu dengan kekuatan kita Kita kan jauh lebih kuat daripada Indonesia Betul kan? Betul Oh iya, iya Lupa gue Nah, sekarang ayo kita siap-siap menjanjah Malaysia Asia, pak! Persiapan Inggris menuju Malaysia Beralih ke Indonesia Eh, rakit Woy, bro Apa woy? Gue lagi bengong woy Jangan ganggu ya woy Ah, oke Berapa lama lu mau bengongnya? Seratus tahun woy Boleh kan? Eh, iyalah Gak apa-apa Seratus tahun Kemudian Hai, bro Lama kalilah Ini udah seratus tahun lho Gue nungguinnya Udah, bro Gue bengong ya Nah, gitu dong Oh iya, bro Ngomong-ngomong Apa lu manggil gue tadi? Itu sih Bro, lu inget gak Operasi Dwi Korah? Operasi Dwi Korah Hmm Oh Operasi Indonesia yang menginvasi Malaysia Gara-gara Inggris jadiin dia boneka? Ya, gitulah Bro Lu ada inisiatif gak Untuk kembali melakukan operasi Dwi Korah? Hah? Gila loh Jangan Hah? Jangan? Lah Gak masalah kan? Nantinya Malaysia bakal menjadi bagian dari kita Bukan itu Maksud gue Kita kan udah menjalin pertemanan dengan Malaysia Jadi kita jangan menjajahnya Takutnya hubungan arat Indo-Malai bakal rusak Plus lagi nanti kita dikeluarin dari ASEAN Hmm Ya gak apa-apa lah Kita jajah Malaysia Nanti kalau dia marah Kita minta maaf aja ke dia Hadeh Tetep gak boleh Lu inget gak? Kita ini negara damai Atau netral Kecuali jika ada negara lainnya menyerang Malaysia Baru kita jajah dia sebagai upaya untuk melindunginya Setuju gak lu? Kalau gue pikir bagus juga ya Oke lah gue setuju Nah sip Sekarang gue mau pergi dulu ya Ke warteg Mau beli jengkol Oke bye Bye Di Britannia Oke guys Kali ini kita akan bersiap menuju negara Malaysia Dan kita akan menjajahnya kembali Apakah kalian siap? Tentu 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 Jalan santai di siang hari Tentu Kenapa semuanya baru lari dah Iya Waduh Gak bisa dibiarin itu Ayolah kita gas ke sana Gas Mereka menuju ke bagian barat Malaysia Serang terus Woy berhenti Kenapa lu ikut campur? Ini itu urusan kami Lah kenapa? Dia kan saudara gua Emang gak boleh tolong? Hah Lu inget gak? Kalau dulu lu pernah mau nyerang Malaysia Inget gak? Ya iya gue mau nyerang Malai Lu kan pengen jadikan dia koloni lu Itu kan sama aja ego Halah halah pacot Serang dia semua Pecah him Gak mungkin gua kalah Nah gimana? Nyerang gak lu? Kalau nyerah ya nyerah aja lah woy Oke oke gua nyerah Tapi jangan harap Malaysia Barat akan kalian rebut kembali dengan Malaysia Waduh gimana nih Kapten? Ya gua juga gak tau Tapi yang pasti kita harus melindungi Malaysia bagian timur dari serangan Britania Oke Kapten Ya Hehehe Malaya sebarat meli gua Oh holy shoot man Eh maafin gua Malai Gua gak bisa merebut bagian barat lu Karena tau-taunya langsung diklaim aja oleh Britania Apa? Aduh kabar buruk Ibu kota gua mau ambil juga lagi Oh I'm sorry about it Tapi Boleh gak gua ambil wilayah lu Sebagai upaya untuk melindungi lu dari serangan Britania? Hah? Maksud lu ngejajah gitu? Enggak bro Maksudnya itu wilayah lu bakal gua ambil Sebagai upaya untuk melindungi lu aja Bukan untuk ngejajah lu sama kayak Britania Bukan Oh oke lah Serah lu Yah Mau apa lu Indo? Nah sekarang lu mau apa? Lu gak bisa menjajah Malaysia timur sekarang Mampus lu Oh lu mau main kasar ya? Oke oke Berarti sekarang Malaysia akan dibagi dua Hah? Gila lu misain Malaysia? Ya suka-suka gua lah Hahaha Oh oke oke Nah mulai sekarang Malaysia barat adalah milik gua Oh oke Berarti Malaysia timur adalah milik gua sekarang Am Darum Sampai Brittania Terima kasih Terima kasih Terima kasih.